Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bekarenakan nama saya Syaira Jibrahman Di Jodasan Sistem Informasi Semester 5 Dari kelas B Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Prusen Pengapu Pak Muwanik Beriduan Di sini saya akan menjelaskan Materi saya Yang berjudul Studi tentang pengaruh Kepedulian orang tua terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Kepedulian Orang Tua Cara menumbuhkan Kepedulian Agama Pada Anak Beberapa Macam Yang Dapat Dilakukan Sebagai Berikut Satu, Orang Tua Adalah Contoh Yang Paling Dekat Dengan Anak Jika Anda Menjenguk Tetangga Yang Sakit Dapat Diajak Tersebut Dilakukan Untuk Melatih Kebetuliannya Terhadap Tetangga Atau Tetangga Yang Sakit Kedua Anda Dan Anak Dapat Mengunjungi Panti Asuhan Tiga Mengajari Anak Tentang Solat Empat Mengajari Anak Suatu Keterampilan Kepada Anak-Anak Jalanan Atau Ibu-Ibu Yang Kehilangan Pekerja Lima Mencurahkan Kasih Sayang Yang Tulus Kepada Anak Enam Mendidik Anak Tentang Berbagai Kepuluhan Dunia Dan Akhirat Tujuh Hendaknya Anak Diberikan Makanan Yang Halal Lapan Anak Hendaknya Diajari Agar Menjadi Anak Yang Soleh Dan Solehat Baiklah Selanjutnya Tentang Metode Keteladanan Di Antara Banyak Metode Dalam Pendidikan Agama Islam Pada Umumnya Pendidikan Agama Islam Khususnya Metode Keteladanan Adalah Salah Satu Metode Yang Sangat Penting Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Maka Penting Bagi Kita Mengetahui Hak-Hak Anak Dan Kewajiban Anak Terlebih Dalam Memenuhi Haknya Seorang Anak Tidak Dapat Melakukan Sendiri Disebabkan Kemampuan Dan Pengalamannya Yang Masih Terbatas Orang Dewasa Khususnya Orang Tua Memegang Peranan Penting Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Selanjutnya Peran Keluarga Dalam Pendidikan Disamping Ibu Seorang Ayah Juga Memegang Peran Penting Pula Dalam Ilmu Pendidikan Peranan Ayah Dalam Pendidikan Anak-Anaknya Antara Lain Sebagai Berikut Satu Sumber Kekuasaan Di Dalam Keluarganya Dua Penghubung Intern Keluarga Dengan Masyarakat Atau Dunia Luar Tiga Pemberi Perasaan Aman Bagi Seluruh Anggota Keluarga Empat Pelindung Terhadap Ancaman Luar Lima Hakim Atau Yang Mengadili Jika Terjadi Perselisihan Pemasalahan Utama Keluarga Yang Lajim Di Andraminya Yakni Masalah Orang Tua Yang Bekerja Dan Menkencarian Manusia Yang Paling Berjasa Pada Setiap Anak Semenjak Awal Kelahiran Di Muka Bumi Ini Setiap Anak Melibatkan Peran Penting Orang Tua Seperti Peran Pendidikan Peran Pendidikan Seperti Ini Tidak Hanya Memberi Kewajiban Bagi Orang Tua Tetapi Juga Menjadi Kebutuhan Orang Tuanya Untuk Menemukan Eksistensi Eksistensi Dirinya Selanjutnya Yaitu Kedudukan Pendidik Agama Islam Di Atas Bertolak Belakang Dengan Hasil Observasi Langsung Yang Menyatakan Tingkat Kedisiplis Sedipislinan Anak Dalam Menjalankan Salat Kurang Sedangkan Hasil Perhitungan Akhir Angket Menyatakan Tinggi Hipotesis Yang Diajukan Dalam Penelitian Ini Berbunyi Adalah Ada Pengaruh Yang Signifikan Antara Minat Belajar Terhadap Kemampuan Baca Akuran Dapat Diterima Dapat Dibuktikan Bahwa Tingkah Laku Atau Pelaku Remaja Mempunyai Nilai Yang Cukup Bagus Berdasarkan Analisis Statistik Produk Moment Terlihat Bahwa Didikan Orang Tua Mempunyai Pengaruh Yang Cukup Tinggi Terhadap Pilaku Remaja Hal Ini Dapat Dilihat Pada Skor Variabel Perhatian Orang Tua Yaitu Sebagai Berikut A. Pendidikan Islam Selalu Mempertimbangkan Dua Sisi Kehidupan Kehidupan Duniawi Dalam Setiap Tingkah Langkah Dan Garaknya B. Pendidikan Islam Merunjuk Pada Sudah Menunjuk Pada Yang Sudah Pasti C. Pendidikan Islam Memiskin Pembentukan Akhlak Kulkarimah Dalam penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Memberikan Perhatian Terhadap Anak Terutama Dalam Perhatian Pendidikan Agama Islam Merupakan Perilaku Positif Yang Wajib Dilaksanakan Sesuai Dengan Aturan Ajaran Agama Islam Dan Menghilangkan Perhatian Terhadap Bilaku Negatif Yang Dilakukan Sehingga Setiap Anak Diharapkan Nantinya Dapat Menjadi Insan Kamil Yang Beraklet Dan Berbudi Bekerti Luhur Yang Tentu Saja Senantiasa Berpegang Teguh Pada Nilai Nilai Ajaran Agama Islam Yang Sangat Penting Untuk Mendukung Peningkatan Prestasi Belajar Anak Dalam Keluarga Dengan Demikian Perindikan Keluarga Yang Cukup Senipitan Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Baiklah Itu Saja Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kekurangan Atau Kekurangan Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Wabarakatuh Dimaafkan